Alright, balik lagi di channel WasaiTube Nah, video kali ini gue punya tips jago Chang'e khusus solo player cuy Jadi buat kalian yang main Chang'e tapi serangannya kok gak sakit Atau kok gampang mati ke geng mulu padahal di midland Nah, kalian gak usah bingung lagi main Chang'e Karena disini gue punya gameplay Chang'e terbaru Kalo kalian udah nge-pick Chang'e, gue sarankan pake emblem kayak gue nih Ini enak banget dan sakit banget cuy Jadi kita langsung masuk aja ke gamenya Welcome to Mobile Legends Di awal-awal gue ambil skill 1 nih Untuk itemnya nih, gue beli kos kaki langsung prioritaskan exotic fail Mana ya, ngumpet Di bahan jenius 1, nah ini exotic fail Bisa bikin juga glowing 1 Cuman di awal-awal nih kita bantu dahulu ke arah buff team ya cuy Jadi kalian kudu mengsimak Udah bantu buff, abis itu ke midland Ini lawannya gort ya cuy Jadi dia kalo tidur pasti ngorok karena gort Gort Nah, itu ngorok maksud gue Tapi itu ngelawak, tapi garing yaudah Kita clear-clear dulu, abis itu kita ke atas Karena ya MM Biasanya juga ada yang rotasinya ke xp lane Tapi bebas aja Karena kufranya ke atas, yaudah kita juga ke atas Masa kita kaget ngurut sama kufra Nah, kufra kan romer kan Jadi disini karena gak ada apa-apaan Kufra juga masih bingung Jadi disini kita bantu dulu pokemonnya ya kan Jadi si Haya bisa dapet tuh Enak, kita nge-beantu, nge-beantu, nge-beantu Dulu abis itu clear lagi, clear lagi Begitu acoy Jadi juga disini abis nge-clear, nge-clear, nge-clear Abis itu kita ke atas lagi Karena kita keker, keker, keker Si Wanwan digebugin warga Tuh dua lawan satu Kita kudu bantu Ntar Wanwan terkencing-kencing gimana Karena main solo coy Terus juga kalau main solo Liat nih, kufra nge-charge Yaudah kita pancing maju Abis itu skill 1 Kan dia ngira gue sendiri Padahal ada kufra Abis itu si Bruno pun langsung panik kan Akhirnya flicker Jadi kayak gitu coy Kita mancing-mancing Cuman Wah elah gue disleding Ini Wanwan malah ngobrol sama kelomang Jadi gue flicker dulu Cuman jangan kabur Kita pancing-mancing-mancing Pake skill 1 Si Bruno tergeletak Jadi begitu coy Exotic fail udah jadi Langsung bikin aja Ke arah sepatu cooldown Kalau gue ya Sambil liat-liat juga nih Ini perang, perang, perang Lah jadinya bagaimana Ini si Haya kan Jadi disini ada Popeus Nah kita bye-bye nih Ini kena skill 2 nya Kena skill 1 nya Tenang ada Haya busa Dia sosok maju-maju Nah dia yang terkencing-kencing Akhirnya flicker dimasukin Nah udah Sambil kita keker, keker, keker Dia pasti mati Udah baru kita pulang Alright Abis nge-clear minion mid Kita rotasi lagi ke atas Sambil beli sepatu cooldown Sambil liat juga nih Ada Cupra Abis itu ada Bruno sendirian Ya gue skill 1 Dia slow Abis itu gue langsung ulti aja Ada Cupra lagi nge-charge Nah kena Udah tinggal begini Emang si Wanwan tuh ngobrol sama minion Kalo kaga minion Kelomang Tapi last hit mulu Emang MM harus last hit sih Tapi dia tuh kayak apa ya Demeknya kelamaan gitu Keburu tidur ya Jadi item pertama ini gue bikin Ke arah Ice Queen 1 Walaupun Exotic fail di awal Bang Exotic fail di awal Kenapa gak bikin glowing 1 duluan Atau gak bikin genius 1 duluan Itu buat movement speed aja Exotic fail cuy Abis itu Ice Queen 1 Jadi kita nambah cepet Musuh nambah lama Pake Ice Queen 1 Begitu Santi aja Santi aja Kalo misalnya kita masuk ke bond Karena gue juga udah ngecek map Karena ada Hayabusa disini Nih kalo main solo penting banget nih Ada Hayabusa Berarti dia mau inisiasi nih Kalo Gord lewat Nah ini lewat Kita bantu slow juga Pake skill 1 Ya kan Nah disitu langsung si Gordnya Tergeletak ya Karena fungsi dari skill 1 itu Itu ngasih 20% slow Selama 1,5 detik Cuman ntar kan update nih Kalo update Dari 20% slow Sekarang jadi 10% slow tuh Kalo misalnya udah update Ini juga kalo misalnya ada minion-minion gini sih Gue lebih seneng Nge clear cepet aja Bukan buat nyuri buff gitu ya Karena musuhnya Joy cuy Kita meleng-meleng dikit Masuk-masuk ke daerah hutan musuh Bisa-bisa kita ngegeletak cuy Jadi pikirin Kalo kita mau maling buff Ya bye-bye Ntar si Joynya lompat-lompat lah Kita bahaya Jadi mendingan disini Buat rotasi cepet gitu Abis itu skill 1 Buat nge-slow Terus sambil keker-keker juga nih 3 lawan 1 nih Bruno nya belum muncul ya kan Jadi kita bisa push Ini Tigri lati-hati Berjarak yang mending dia udah kejahat Kita jahatin begitu Ntar kalo dia maju-maju Ntar kita ulti aja cuy Udah enak banget Tapi ntar santuy aja Nggak usah ulti Cuman disini kita keker Dah elah di belakang gue Ini meteor gue jadi di belakang cuy Santuy-santuy aja Ketika lawan Bruno gini Dia daripada ngejar Kufra Mending ngejar gue Karena darah gue lebih banyak Dia flicker-flicker gue flicker juga Ada Kufra Santai aja Tinggal dibalikin Kufra nge-charge Nah kan kena Ceprut-ceprut-ceprut-ceprut Si Bruno pun Bolanya gue pinjem Jadi disini udah oke banget coy Ice Queen 1 gue langsung jadi Karena nge-kill Bruno Baru udah kita clear minion mid Jadi sambil gue nge-care Nge-care Karena turtle tidak ada kontes Jadi clear-clear Tapi liat nih Kalo main solo Terus kalian sebagai mid laner Ada temen kita Tiga biji di kebun Lah kita pancing pake recall Kalau begini siapa tau Gordnya penasaran Karena kan siapa tau Dia gak mau kehilangan minion Tapi kalo dia mau kehilangan minion Yaudah dah Orang minion aja ditinggalin Apalagi kamu Gitu kan Jadi emang Gord Orangnya kaget setia Abis itu kita keker-keker Jadi keker-keker lah Jadi keker ayam Tapi kita nunggu dulu loh nih Kalo misalnya dia muncul Ntar kita keker Ini mah Haya busa Pake skill 2 juga mati sih Jadi kita langsung aja Clear minion mid aja Santuy cuy Sambil keker juga ada Popeus Dari kanan ya Kalian juga kudu perhatiin cuy Udah dipastikan mati Haya tuh cukup skill 2 Ke Gord Mah mati Gord Jadi udah dipastikan Mening gue Gue set ini apaan ini Nah tiba-tiba Dapet uang kaget anjay Jadi disini gue udah jadi Ice Queen 1 Gue slow 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 Gak ada yang bisa ngedeketin gue Maka itu item pertama Ice Queen 1 Right kita kelar clear-kelar clear dulu Minion mid nih ya Biar bisa kita push nih Karena perangnya di atas nih kan Soalnya tadi dikejar-kejar Warga ke atas-atas begini Makanya Ice Queen 1 ini penting banget cuy Harusnya ngegeletak gue tadi Bareng Haya sama Kufra Cuman disini nih Kita rotasi dulu kebawah Karena si Popeus Mau mau ngepush-ngepush Popeus mau ngepush Cakep Pake pantun jadinya Jadi disini kita hajar dulu Langsung ulti aja Ulti 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 Lah ya lah dia Pake basic attack basic attack Mulu si wawang Begajulan Orang mediem ya Cicin way Cicin way Cicin keling Manu cincin Cing neteng Nah jadi lagu tuh Orang mediem aja ya Di basic attack basic attack Binda-binda Kagak bisa loncat ke tewan-wan Lah udah-udah Buca kagak ada danta Ada antanya dia kagak ngeliat Cara jago wan-wan di channel Wasah Youtube Kayaknya coya Jadi disini kita keker juga Si Kufra Kalo misalnya dia inisiasi Kalo main solo Kudu buat kudu Kalian perhatiin Misal si Kufra digebungin begini Ya kita kudu tolongin Pake ulti 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 Tapi tenang Ada johet Ada ayam busa Kalian liatin map aja Terus Santuy aja Kita jadi gak usah kabur Si Gordnya Gordnya udah pasti mati Jadi kita tinggalin aja Cari yang lain Habis itu ini kan perangan Ramebetnya ada 4 orang Di tengah Jadi kita harus jaga posisi Kalo main Chang'e Penting banget Untuk positioning Liat no Pada nyilang Udah kayak mantan Jadi kita cari posisi yang baik Disini si Wanwan Liat no Kagak berhenti Dibiasi ketekin mulu Habis itu pindah lagi Boca bener-bener Kagak bener Si Wanwan Bener-bener Ini lagi si Bruno udah sledding Menta gua hujan api Dia kali sih ya Kita kasih dulu kali ya Kita langsung ulti aja Tunggu Kufra Tunggu Kufra Tunggu Kufra Nah Kufra pas Langsung kita ulti 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 Ya ayalah dia mau gebok-gebok Juga Ayalah flicker Kita gak usah flicker Santuy Tenang Kalem coy Daripada kita buang spell Untuk sesuatu yang udah pasti Jadi buat apa sih Ya itu namanya coy Jadi disini juga udah unggul banget Tapi Hayabusa gua mati Jadi musuh kira-kira bakal ngelort coy Alright Kalo misalnya musuh bawa lord gini Kita tunggu dulu coy Karena high ground terkuat nih Cuman tim gua pada maju-maju coy Canggih itu hero high ground Tapi kalo pada maju-maju gini Juga kalian kudung ikut coy Karena main solo guys ya Jadi kita hujan apiin musuh gitu Pake meteor 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 Karena ultinya itu Ngasih 30 meteor Selama 4 detik tuh Nah mandi musuhnya coy Nah ketika perang-perang Perang seperti ini Yang penting Positioning coy Kalo kalian main cangih Di depan-depan Lah mau jadi pemimpin upacara Atau mau jadi striker Itu kebergajulan Kalo main cangih Kudu di belakang tim coy Contohnya seperti ini Liat Tigre lagi hilang ya kan Kita munduran dulu Kalo Kufra maju Kita ulti Kita bantu-bantu gitu Jangan tim udah inisiasi Kita malah non-bar Buka proyektor Ngundang tetangga Lah Tim juga bakal kesel Makanya kita kudu Serang-serang-serang Ini wan-wan Lompat-lompat Lompat-lompat Pindah-pindah Langsung tidur Gak geletak Liat war Ya elak coy Tenang-tenang Tenang gue flicker kabur aman gue Ya elak agak bakal mati ya All right Jadi kita hidup-hidup Musul lagi pada ngelort Waduh langsung dapet lagi Lortet coy Jadi kita tenang dulu Ini Kufra ngecas Maju-maju Kita juga ikutan Jangan langsung pulang-pulang aja Coy Kita keker-keker Ya kan Ntar tiapetau Dijahatin si Kufra Lah gimana Ntar kita disalahin lagi Cuma sambil mundur juga Cari posisi ya Coy ya Disini jonya masuk-masuk banget Mau ngapain tau Gaget antar ya Ya kagak usah Tadi niyata mau go ulti Cuma disini ke Bruno aja Yaelah sledding Nyamperin meteor dia Disini si Gorta juga Skateboard Gue pinjem Jadi disini Udah tinggal si Tigreal doang Musul udah bawa Lord juga Sia-sia coy Jadi itu adalah Perbuatan yang sia-sia Jadi kita kelar-kelar Kelar-kelar dahulu Ini ada Popeus lagi Popeus itu Kangepus anjay Jadi santui dulu aja coy Musul tinggal 2 Satu bawa tameng Satu bawa pacul Popeus bawa apa sih Pacul bener gak sih Jadi kita santui-santui dulu Ngeklar ngeklar dulu Ini winter item terakhirnya coy Ntar kalian prioritaskan Immortal Ketika winter kalian pake Udah udah pulang Emang mananya bakal lebih boros Tapi ini damagenya maksimal banget Kalo agak percaya Coba sendiri coy Jadi disini udah perang-perang Si jauhnya tak kejauhan coy Kebergajulan juga ini Ayo jangan ngedess lagi Nah ini ada Gort Ada Gort di kebun Kena langsung kita ulti Jadi kita follow up terus Cuma di winter coy Ya bagaimana lagi Ini dulu gue rusaha banget Kalo agak mati Ya kufra gak bakal marah Masa kufra marah Orang langsung gue ulti Cuma disini aja gue Kena ulti juga Jadi kita main santui flicker dulu Kita kalo ada apa-apa Nah ini coy dateng coy dateng Gua winter dulu Cuma kalo buat imortal kan Gak cukup duitnya Jadi udah diem aja Diem diem Gitu coy ya Jadi kita aman dari coy Abis itu kita ngeliat juga nih Si Wanwan di depan banget Nah kalo kita kaget samperin Kita malah clear minion Malah ngobrol sama minion Si Wanwan marah Jadi kita samperin dulu Sambil ngeliat juga nih Si Bruno sekarat banget Kita pake hujan meteor Hujan meteor Ini ada yang sekarat coynya Aduk cuman Dia udah berhasil kabur Udah kita fokus lagi Nge clear dulu Jadi kita clear clear dulu Ya kan Sambil nih Persiapan untuk ngelort coy Biar musuhnya terkencing-kencing Caranya seperti ini coy Kalian maju-maju Maju-maju Ngeliat musuh sendirian Kita ulti coy Bang bang buang ulti Bang buang ulti Bang kagak coy Ini biar musuh tuh Tetep panik-panik Abis itu ngejar gua kan Wih canggih udah gak ada ulti Nah dimaju kayak gini nih Ada haya ya kan Aman Nih walaupun Joy maksa Ada jawab head Liat Bang kenapa lu mati bang Liat tuh kerana sama Joy Lord mau hidup Joy mati Jadi kita bisa ngelort Dengan nyaman Begitu coy Itu namanya skenario coy ya Abis itu juga sambil keker Nih si Wanwan lagi ngobrol sama Ijo-Ijo Kita mau perang di atas Tuh kan jadi telat Dateng lah dia Jadi kita keker dulu nih Ke arah atas Si Wanwannya mau ngobrol sama Gord Di bawah Jadi perhatiin terus tuh Kalo main Main ini ya Main solo Pake canggih nih Liat Si Bruno nya udah kena sama Kufra Jadi kagak ada follow up damage Nih si Bruno jadi selamat Ulti gua lagi juga Masih cooldown lagi Si Wanwan malah mati Kan kegedean Entah emang bocah Bener-bener dari awal Udah gua keker-keker Kagak bener dia Jadi disini kita ulti dulu ke Gord Siapa tau mati Ada Popeus itu kan ngepuss Jadi kita kill dulu Santu tuh liat Ini siasi dari gua Yang penting main solo Kalian perhatiin gak Gua selalu ngeliatin map Abis itu inisiasi dari Kufra gua ikutin Atau kalo ada tim maju-maju Haya busa aja inisiasi maju gitu Gua ikutin Begitu Jadi itu paling penting ketika main solo Ini si Bruno udah kena slow Tuh liat Kebayakar-bayakar Pake api cemburu juga Disini kita pancing aja Karena Kufra lagi ngecas Kalo dia maju-maju Ya kita langsung ulti Begitu Jadi kayak follow up tuh Masuk semua Begitu coy Ini si Tigri lah Si Tamengnya dipinjem Jadi udah enak banget ya kan Ini ada Bruno Ada Joy juga Tenang kita punya winter Jual beli immortal Jadi udah aman aja Udah tinggal Joy Doang gitu Ya udah nih Tinggal nunggu wave minion Dari mid atau bawah Bisa juga nih Jadi yaudah kita pas push Pas push Minion bawah juga rame Beti tuh lagi hajatan kali Jadi udah tinggal kita push aja Kalo bisa pake ulti juga Biar dia kagak nge-clear Dengan aman Begitu Tapi kalo dia mau maksain Ngeklar nge-clear Ngeklar nge-clear Yaudah kita juga maksain Enco ya Jadi paksa dibalas-paksa gitu Jangan paksa dibalas bansos Jadi kalo kalian ikutin Cara main gue Ketika main Chang'e Kalian bakal mendengar Ini terus-menerus Jadi kayak gitu aja Gameplay Chang'e kali ini Kalo kalian ikutin Cara gue tuh Langsung mendapatkan Predikat MPV Jadi kayak gitu aja Kalo kalian seneng dengan Konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa request Gameplay dari hero siapa lagi Tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu Di video berikutnya ya Bye-bye Shush